9 Star Hegemon Body Arts Season 526, Pilkaisar Rusak Berapa lama waktu telah berlalu? Paling lama setengah jam, keempat monster menakutkan itu terbunuh begitu saja. Jika mereka tidak mengenal monster besar yang menakutkan ini, mereka bahkan akan curiga bahwa legion darah naga secara acak mengeluarkan empat mayat untuk berpura-pura menjadi penipu. Yang paling mengejutkan mereka adalah keempat monster mengerikan itu hanya memiliki satu luka fatal di tubuh mereka, dan semuanya terbunuh dengan satu pukulan. Ternyata untuk memaksimalkan keuntungan mereka, para prajurit darah naga tetap memaksakan semua gerakan unik mereka terlebih dahulu, menghabiskan seluruh kekuatan mereka, dan akhirnya membunuh mereka. Untuk memastikan keutuhan mayat, tanpa merusak inti kristal dan alkimia batin, dan untuk menjaga energi mayat sebanyak mungkin, mereka sangat lugas dalam tindakannya, sama profesionalnya dengan tukang daging. Setelah pengungkapan, dari empat mayat selesai, yang benar-benar mengejutkan kelompok arogansi klan naga yang bodoh ini, Long Chen menyingkirkan mayat-mayat itu. Benar saja, setelah pencegahan ini, kelompok anak menjadi lebih jujur. Mereka tidak lagi memiliki kesombongan dan ketidaktaatan seperti sebelumnya, dan hanya ada keterkejutan dan kekaguman di mata mereka. Ketika saya melihat sekelompok orang kecil yang tidak takut pada apapun, mereka jujur, para tetua dari wilayah naga, Anda melihat saya, saya melihat Anda, saya tidak bisa menahan nafas, mereka bisa, T menghalangi kelompok ini orang kecil, itu bukan karena dia tidak memiliki moral atau rasa hormat yang tinggi, tetapi karena dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Jika Anda ingin menjadi komandan yang hebat, kekuatan yang kuat adalah fondasinya. Tanpa dasar ini, tidak ada yang bisa didiskusikan. Tentu saja, jika Long Chen tidak cukup kuat, dia tidak akan bisa memerintahkan monster legiun darah naga. Prajurit darah naga ini sempurna dalam hal kekuatan, akal, pengalaman tempur, dan kerja sama tim. Bahkan pembangkit tenaga listrik kaisar akan merasa kulit kepala mati rasa saat menghadapi prajurit darah naga satu lawan satu. Mereka tahu bahwa kekuatan komprehensif mereka jauh di atas mereka, tetapi begitu mereka menghadapi pertempuran hidup dan mati, kemungkinan mati di tangan mereka sangat tinggi, terutama para prajurit darah naga. Ketenangan dan keberaniannya menakutkan untuk ditonton. Din Long Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya kepala klan Bai Long. Uyang dan yang lainnya terluka, dan mereka sangat kelelahan. Sekarang tidak cocok untuk perjalanan jarak jauh, jadi kamu bisa menetap di sini dan beristirahat. Kata Long Chen. Anda, dekan Long Chen, apakah kamu akan pergi? Kata-kata Long Chen mengejutkan semua ahli di Long Yu. Saya tidak tahu kapan, Long Chen menjadi tulang punggung Long Yu. Tanpa Long Chen, mereka tiba-tiba panik. Orang yang terluka parah bisa menyembuhkan lukanya di sini dulu. Mereka yang tidak serius dan mau bergerak bisa mengikuti kita dan berburu monster di sekitar. Kata Long Chen. Cedera kami bukan apa-apa, kami ingin berpartisipasi dalam perburuan. Mendengar monster besar itu akan diburu, Long Yu yang dan yang lainnya mendapatkan kembali semangat mereka dan berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, mereka tidak lagi memiliki kewaspadaan seperti sebelumnya. Mereka hanya menghormati Long Chen, dan sedikit kekaguman. Kekuatan yang kuat selalu merupakan alat tawar-menawar yang paling mudah untuk mendapatkan rasa hormat. Semua 10 ribu sarang naga mendarat dalam formasi tertentu. Ini juga merupakan latihan. Mereka tidak bisa langsung masuk ke kedalaman hutan belantara sekaligus. Mereka harus bersiap untuk pertempuran jangka panjang. Semua jenis mode pertempuran, mode pertahanan, pengaturan garnison, del perlu dilakukan dengan baik. Akibatnya, pertama kali formasi diatur, pembangkit tenaga naga merasa malu. Tidak peduli bagaimana mereka diatur, akan ada celah pertahanan, dan berbagai ras tidak dapat saling menanggapi. Begitu musuh menyerang, akan ada masalah dalam bekerja sama satu sama lain saat berperang. Longchen diam-diam memperhatikan mereka dengan tergesa-gesa, dan para patriark dari semua klan sangat cemas hingga keringat menetes dari dahi mereka. Butuh setengah hari penuh untuk mengetahui formasi yang relatif lengkap, dan kemudian selesai setelah latihan dan koreksi. Saat ini, satu hari telah berlalu. Pada saat itu, kaisar manusia dari klan naga sudah malu dan malu, bagaimana mungkin mereka memiliki kualifikasi untuk mengkritik murid-murid muda itu, terutama ketika Longchen memandang mereka dengan tatapan kosong, mereka merasa seperti menjadi gila. Saat tata letak selesai, Xia Chen dan Gu Oran datang, memberikan beberapa saran, dan melakukan penyesuaian dan modifikasi lagi. Saya harus mengatakan bahwa bidikan ahli berbeda. Setelah perbaikan, seluruh formasi tiba-tiba menjadi sempurna, tanpa celah yang dibuat-buat. Setelah pengaturan, Longchen tinggal di KAM, U200B U200B Badak Emas menarik kereta emas, dan legiun darah naga serta sekelompok murid Longyu bergegas keluar dari KAM. Pembangkit tenaga manusia berdaulat di Longyu menyaksikan murid-murid mereka pergi tanpa daya. Sebenarnya, mereka juga ingin pergi, tetapi orang-orang yang pergi berburu semuanya adalah anak muda, dan mereka tidak bisa menahan wajah mereka untuk memohon pada Longchen. Legiun darah naga sendiri cukup kuat, dan Yuezifeng adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan. Longchen sangat lega. Selain itu, ada badak emas. Chen tidak pergi bersama mereka. Longchen menemukan bahwa setelah memasuki Great Desolation, Heavenly Dao mulai berubah. Perubahan ini membuat kultifasinya menunjukkan tanda-tanda terobosan yang cepat. Artinya, berkultifasi di sini akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Yang lain berlatih dengan cepat, jadi Longchen harus bergegas, jika tidak alam akan terlempar terlalu jauh. Jangan sampai kamu mengikuti mereka, kamu tidak perlu mengeluh, aku punya keuntungan untukmu. Kata Longchen. Longchen mengumpulkan pusat kekuatan kaisar manusia dari semua ras. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terkejut dan bahagia. Meskipun mereka tidak mengenal Longchen dengan baik, mereka tahu bahwa jika Longchen ingin memberi manfaat bagi mereka, itu akan sangat luar biasa. Longchen berkata, Namun, jika Anda menginginkan keuntungan saya, Anda mungkin harus membayar mahal. Anda harus menyiapkan mental terlebih dahulu. Saya punya pil, menggunakan esensi dan darah nilin Anda sebagai panduan, Anda bisa memperbaikinya. Memecahkan pil kaisar, setelah memakan pil ini, kamu akan maju ke kaisar Fena Ganda. Apa? Pada awalnya, semua orang duduk, tetapi begitu kata-kata Longchen jatuh, semua orang tiba-tiba berdiri, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan, dan banyak orang bahkan tidak bisa menahan dan gemetar karena kegembiraan. Longchen berkata dengan sungguh-sungguh, jangan terlalu bersemangat gelombang setelah meminum pil ini, itu akan merangsang semua potensi dalam darah, otot, dan tulang Anda. Anda memiliki peluang 90% untuk menembus belenggu saat ini dan memadatkan dua fena kaisar, kaisar berurat ganda tingkat lanjut. Namun, ramuan ini juga memiliki kelemahan fatal, yaitu, setelah Anda memasuki tahap lanjut, kultivasi Anda dalam kehidupan ini mungkin akan diperbaiki di kaisar berurat ganda selamanya, dan peluang untuk maju lagi akan sangat tipis. Kami telah terjebak di dunia ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kami sudah lama putus asa dengan kaisar Suang Mai. Suang Mai sudah menjadi mimpi yang jauh bagi kami. Jika Anda dapat membantu kami maju ke pembuluh darah ganda, kami, kami, pembangkit tenaga soverein manusia ini sangat bersemangat sehingga mereka tidak dapat berbicara. Mereka menemukan bahwa ribuan kata tidak dapat mengungkapkan cinta mereka pada Long Chen. Terima kasih. Ayo, beri aku darah nilinmu, dan aku akan membuatkan alkimia untukmu. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan kuali kiankun. Pada saat itu, sulit bagi setiap orang yang hadir untuk bernapas. Bab 5252, Peningkatan Ledakan Kuali kiankun sedikit bergetar, dan di bawah kesaksian klan naga yang kuat, ramuan dengan tubuh utama berwarna darah dan garis-garis emas yang bersinar di tepi luar muncul. Ketika ramuan ini muncul, prestise kekaisaran yang kuat membuat semua orang yang hadir gemetar. Ini Kaisar manusia dan pembangkit tenaga listrik klan naga merah melihat dengan matanya sendiri ramuan yang dimurnikan setelah esensi darahnya dicampur dengan lebih dari 300 jenis obat berharga, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk sementara waktu. Obat mujarab ini memiliki fluktuasi darah yang sama dengannya, tetapi auranya jauh lebih besar darinya. Setelah memakannya, pergilah mundur. Long Chen menyerahkan pil pohuang kepada Patriar klan naga merah. Patriar klan naga merah mengambil pil pohuang dengan hormat, memberi hormat pada Long Chen sebelum berbalik dan pergi. Melihat adegan ini, hati semua orang terbakar, dan mereka tidak lagi meragukan kata-kata Long Chen. Sebenarnya, mereka sudah memiliki kepercayaan besar pada Long Chen, tetapi mereka tidak percaya bahwa ada semacam ramuan di dunia ini yang dapat menembus belenggu mereka yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi kaisar berurat ganda. Sekarang, mereka mempercayainya. Segera setelah itu, kaisar manusia klan naga kedua menyerahkan esensi darahnya, dan Long Chen terus membuat alkimia. Senior, jika kita melakukan ini, apakah Tuan Kaisar naga tidak akan senang? Long Chen berbisik ke Kuali Kiankun. Saya tidak mengerti. Meskipun sangat kecewa dengan keturunan ini, bagaimanapun juga mereka adalah keturunannya. Bagaimana bisa diabaikan sama sekali? Itu adalah pria yang menyelamatkan muka. Tidak mungkin secara langsung atau tidak langsung menyeratkan bahwa Anda membantu mereka, tetapi Anda harus mengambil inisiatif sendiri. Alam semesta sedang dalam perjalanan. Long Chen tiba-tiba mengerti bahwa reaksinya sendiri lambat. Dia berpikir bahwa Kaisar naga sangat kecewa dengan mereka, dan dia telah memecahkan toplesnya. Memikirkannya sekarang, Tuan Kaisar naga marah. Bagaimana mungkin dia benar-benar mengabaikan keturunannya? Kapan eki saya menjadi sangat rendah? Pemurnian Pil Pohuang diusulkan oleh Kuali Kian Kun. Long Chen awalnya berpikir bahwa Kuali Kian Kun ingin meningkatkan dirinya dengan menyempurnakan ramuan ini. Sepertinya ini hanya salah satu alasan, dan alasan yang lebih besar adalah untuk mengingatkan diri sendiri. Setelah Kian Kun ingin melakukan gerakan sekecil itu, Long Chen tiba-tiba mengerti, dan diam-diam memutuskan bahwa dia harus memperlakukan murid-murid Long Yu, jika tidak, bagaimana dia bisa layak dirawat oleh Tuan Kaisar naga selama bertahun-tahun, dan dia khawatir dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membalasnya. Tidak, ini kesempatanmu. Di bawah kerjasama Long Chen dan Kian Kun ding, satu demi satu Pil Kaisar yang rusak disempurnakan. Kian Kun ding hari ini memurnikan Pil Kekaisaran semacam ini tanpa banyak usaha, dan setelah Long Chen maju ke keabadian, kekuatan jiwa hamparan luas, kekuatan darah naga sangat kuat, cukup menyuntikkan sedikit kekuatan darah Kaisar setiap kali, dan konsumsinya sangat kecil. Dalam waktu kurang dari sehari, ratusan Pil Pohuang telah selesai. Harus dikatakan bahwa latar belakang Long Yu masih sangat kuat. Beberapa Kaisar manusia yang lebih tua dari para Patriar ini telah diundang. Awalnya, mereka telah mengalami tahun-tahun tanpa akhir, dan umur mereka akan segera mengering, dan mereka mulai menyegel diri. Saat Long Yu dalam krisis, mereka akan terbangun. Pada saat itu, itu adalah momen gemilang terakhir dalam hidup mereka. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka dapat menembus dua pembulu darah, mereka hampir memukuli orang yang membangunkan mereka. Bisakah omong kosong seperti itu dipercaya? Namun, ketika mereka melihat Pil Pohuang, mereka sangat bersemangat. Setelah mendapatkan eliksir, mereka segera kembali ke Wanlong's Nest untuk mundur. Pada saat ini, legiun darah naga telah kembali dengan mangsa pertama, dan di antara mereka ada naga jahat bersisik hitam dengan aura yang menakutkan. Meski sudah mati, aura yang dipancarkan oleh naga jahat bersisik hitam ini masih menakutkan, orang tidak berani mendekat. Apakah kamu membawa mereka untuk membalas dendam? Long Chen memandangi naga jahat bersisik hitam besar, dan tidak bisa tidak melihat badak emas. Tidak, kami kebetulan bertemu dengannya untuk menyerang elang darah, dan kemudian terjadi konflik. Orang ini lebih kuat dari sebelumnya. Jika bukan karena bantuan semua orang, saya tidak akan bisa mengalahkannya sama sekali. Badak emas dengan ketakutan dan keaslian yang tersisa. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan naga jahat berskala hitam di sini, dan tidak menyangka bahwa selama masa pemulihan, naga jahat berskala hitam itu begitu kuat hingga ia merasa bahwa orang ini telah menyentuh tiga. Ambang Kaisar pulsa. Long Chen memeriksa tubuh mereka, dan berkata dengan sungguh-sungguh, monster yang kita bunuh ini memiliki sedikit banyak sisa kekuatan obat di tubuh mereka. Dan kekuatan eliksir yang tersisa di tubuh naga jahat bersisik hitam ini sangat kuat, pasti membutuhkan banyak eliksir, dan eliksir ini disediakan oleh Brahmapilfali, sepertinya tangan Brahmapilfali telah mengulurkan tangan ke Padanggurun. Tapi yang aneh adalah mereka sepertinya baru saja mulai melakukannya, jika tidak, monster-monster ini akan dikendalikan oleh mereka sejak lama. Petik 2. Benar-benar aneh. Jika mereka menggunakan metode ini untuk mengendalikan lebih banyak monster tingkat Kaisar, kita tidak bisa menghadapi mereka sama sekali saat mereka menyerang terakhir kali. Guoran juga tampak bingung. Hal ini agak aneh, membingungkan. Longchen merenung sejenak, jari-jarinya diwarnai dengan esensi darah naga jahat bersisik hitam, dan dia mempelajari komposisi ramuan dalam darah. Pada akhirnya, seringai muncul di sudut mulutnya. Emosi, lembah Pil Brahma tidak dapat memurnikan Pil Kaisar manusia yang asli, dan hanya dapat mengandalkan efek obat dari Pil Suci untuk memengaruhi monster-monster ini. Dengan cara ini, masalahnya telah ditemukan. Efek Pil Suci pada Kaisar akan sangat berkurang, dan efeknya akan sangat lambat. Mereka seharusnya sudah mulai merencanakan sejak lama, tetapi efek obatnya terlalu lambat, dan mereka tidak bisa menunggu. Selain itu, saya tidak yakin bisa berhasil mengendalikan monster-monster ini. Seharusnya masih dalam tahap percobaan. Jika saya tidak salah, target pengaruh mereka terhadap monster-monster ini bukanlah Akademi Lingqiao, tetapi Longyu. Petik 2. Longyu, semua orang terkejut. Baishishi berseru, begitu, tempat ini paling dekat dengan Longyu. Anda hanya perlu menggunakan Pil untuk mengendalikan monster-monster ini untuk membuat mereka mengamuk, maka Longyu akan menderita lebih dulu gelombang dengar. Kata-kata Baishishi membuat orang-orang kuat di Longyu menjadi pucat karena ketakutan. Jika ini masalahnya, itu akan terlalu berbahaya. Tidak peduli seberapa kuat Longyu, bagaimana dia bisa menahan dampak dari begitu banyak monster. Setelah membuang mayat-mayat ini, legion darah naga berangkat lagi. Kali ini, Longchen secara khusus memberitahu Guoran dan yang lainnya bahwa prajurit darah naga hampir menyelesaikan pelatihan mereka, dan meminta mereka untuk melatih kesombongan klan naga ini. Karena keterbatasan waktu, tidak mungkin mereka menjadi master dalam semalam. Setidaknya mereka harus diajari keterampilan paling dasar di medan perang. Bagaimanapun, ajari mereka sebanyak mungkin, jangan sembunyikan mereka. Lagi pula, darah naga juga mengalir di tubuh prajurit darah naga. Terus terang, setiap orang adalah milik mereka sendiri. Guoran segera mengerti bahwa semuanya ada padanya. Ketika Guoran dan yang lainnya pergi, Longchen langsung mengeluarkan Nirvana pil dan mulai menuangkannya. Longchen berpikir pada dirinya sendiri. Sementara mereka sibuk berburu, aku akan menyerang orang suci itu terlebih dahulu, dan kali ini aku akan mendahului segalanya. Bab 5253, Zogchen Abadi Ledakan Ada ledakan keras di tubuh Longchen, dan auranya tiba-tiba meningkat pesat. Udara memasuki darah, dan kekuatan darah melonjak. Tanah bergetar, dan rune berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya berkedip tanpa henti. Untuk berterima kasih kepada Longchen, klan naga putih memberi Longchen sarang Wanlong terkuat di klan. 10.000 sarang naga ini adalah susunan pengumpul roh yang sangat besar. Pada saat yang sama, ada 360 kaisar manusia dan roh heroik yang menjaga mereka, mengumpulkan berkah dari segala macam cara, dan berlatih di sini akan menghasilkan efek dua kali lipat dengan setengah usaha. Berdengung Saat aura Longchen melonjak, rune berbentuk naga tak berujung di seluruh sarang Wanlong terus berkedip, dan kekuatan suci melekat pada tubuh Longchen, memungkinkan Longchen beradaptasi dengan kekuatan yang melonjak secepat mungkin. Hukum alam liar akan membuat kecepatan latihan lebih cepat, dan dengan sarang Wanlong klan naga putih, kecepatan latihan akan meningkat hingga ekstrim. Longchen merasakan napas begelombang di tubuhnya, dan tidak bisa menahan kegembiraan. Hanya dalam tiga hari, Longchen telah maju ke surga ketujuh abadi, dan peningkatan alam telah membuat aura Longchen tumbuh liar. Adapun Qi, itu adalah hal yang paling mendasar bagi seorang praktisi. Kombinasi Qi dan darah disebut Qi dan darah. Kekuatan keduanya saling melengkapi. Semakin kuat nafas seseorang, semakin kuat daging, otot, dan tulangnya. Peningkatan alam akan meningkatkan semua kekuatan Longchen, dan peningkatan alam Longchen semua karena peningkatan pasif dari melahap Nichong dan energi Nichong dan terus menyempurnakan delapan bintang, dan pada saat yang sama, ada kelebihan kekuatan yang bocor, yang akan merangsang basis kultifasi Longchen untuk tumbuh perlahan. Apa yang disebut kelambatan relatif berbicara, meskipun energi yang dapat dibawa oleh pil ke Longchen sangat terbatas, tetapi Longchen tidak dapat menahan pil seperti air penghisap paus yang panjang. Kultifasi Longchen tumbuh gila-gilaan, dan dengan bantuan kekuatan suci klan Naga Putih, sarang Wanlong, Longchen tidak merasa auranya sia-sia, jadi dia terus melahap ramuan itu dengan gila-gilaan. Bagaimanapun, selama periode waktu ini, pil yang kian kunding dan huo linger bantu saring telah menumpuk menjadi gunung, jadi dia harus bertanggung jawab untuk memakannya. Delapan surga, sembilan surga, sepuluh surga, sebelas surga. Satu bulan kemudian, Longchen tiba-tiba mengangkat wilayahnya ke surga ke-12. Namun, di surga ke-12, Longchen akhirnya berhenti. Longchen merasa auranya mulai sia-sia dan tidak terkendali. Meskipun auranya semakin kuat dan kuat, Longchen tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya, dan secara bertahap di luar kendali Longchen, jadi dia harus berhenti. Setelah sekian lama melahap Nichongdan, ketika delapan bintang di belakang Longchen dipanggil, seolah-olah delapan matahari telah dipanggil. Di sekitar delapan bintang besar, ada banyak bintang kecil yang terjalin. Bintang-bintang kecil ini semuanya mengalir dari lautan bintang di dantian Longchen. Melihat postur ini, sepertinya semua bintang akan tertarik oleh delapan bintang. Dimanifestasikan di luar tubuh. Mungkinkah melepaskan semua bintang di luar adalah tubuh pertempuran bintang delapan yang sebenarnya? Longchen berpikir keras saat dia melihat lautan bintang yang tak berujung berkelap-kelip di dantiannya. Longchen menemukan bahwa sekarang bintang-bintang mengelilingi bintang delapan, kekuatan bintang delapan meningkat pada awalnya, tetapi kemudian secara bertahap tidak ada gerakan. Longchen bahkan tidak tahu apakah peningkatan kekuatan delapan bintang itu karena peningkatan dirinya yang terus-menerus, atau karena bintang-bintang kecil ini. Jangan terlalu khawatir, kita hanya bisa mengetahui apa yang terjadi setelah menggambar semua bintang di lautan bintang. Longchen memandangi bintang-bintang di lautan bintang dan diam-diam berkata, Meski beberapa bintang telah ditarik keluar dari tubuhnya, namun dari segi jumlah totalnya kurang dari 1 persen. Tampaknya pada saat Zogchen bintang delapan selesai, saya khawatir saya sudah naik ke tingkat orang suci surgawi. Longchen sekarang telah mencapai puncak alam abadi, dan akan menerobos ke orang suci, dan memasuki alam kedua dari alam enam abadi. Menurut rasio ini, bahkan ketika dia maju ke petapa surgawi, bintang delapan mungkin tidak dapat mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Longchen memilih untuk keluar, berpikir bahwa dia akan menjadi satu-satunya di legion darah naga, satu-satunya yang maju ke Zogchen, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia keluar, dia menemukan bahwa semua orang di darah naga legion sudah maju Zogchen selesai. Wow, bos, kamu juga telah maju ke puncak abadi. Guoran dan yang lainnya sedikit terkejut ketika mereka melihat bahwa alam Longchen sama dengan milik mereka. Lagi pula, kecepatan peningkatan basis kultifasi Longchen selalu sangat lambat. Terkadang mereka harus menunggu Longchen dalam waktu lama untuk selamat dari kesengsaraan bersama bos. Setelah mendengarkan kata-kata Guoran, Longchen hampir kehilangan kesabaran. Dia mencoba yang terbaik untuk meningkat, tetapi dia tidak melampaui semua orang, tetapi hampir tidak bisa mengejar mereka. Longchen tampak tenang dan otentik, selama ini, saya belum banyak berlatih, dan saya telah memahami sutra Brahma Agung. Izinkan saya mengatakan, jika Anda berkonsentrasi pada kultifasi Anda, bos, Anda seharusnya sudah menembus Sein sejak lama. Bagaimanapun, semua orang telah berburu sepanjang waktu, dan mangsa di sekitar semakin berkurang, jadi Xia Chen dan saya berhenti memimpin tim. Mulailah membangun peralatan, kata Guoran. Kata-kata Guoran hampir membuat Longchen muntah darah. Saya tidak tahu apakah orang ini sengaja pamer. Saat berburu dan membangun peralatan, kultifasinya telah mencapai puncak keabadian. Inilah yang membuat Longchen paling tidak nyaman. Bos, di dunia liar ini, kultifasi kita sudah mulai liar tak terkendali, yang membuat kita sedikit takut. Saya sedang berpikir, jika makhluk-makhluk di alam liar dipelihara oleh hukum ini sepanjang tahun, sampai sejauh mana kekuatan mereka akan tercapai. Guoran berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Longchen mengangguk. Guoran sebenarnya tahu bagaimana bersiap menghadapi bahaya di saat damai. Dia juga menemukan bahwa hukum wilderness besar benar-benar berbeda dari hukum dunia luar. Kecepatan latihan di sini terlalu cepat, membuat orang merasa tidak nyaman. Beberapa hari yang lalu, karena kami benar-benar tidak memiliki mangsa untuk dibunuh gelombang indomtel.com gelombang, kami secara tidak sengaja meninggalkan pinggiran hutan belantara besar, dan kami menemukan bahwa setelah kami keluar dari hutan belantara besar, nafas surga dan hukum surga mulai membuat kami sedikit tidak nyaman. Rasanya seperti saya tidak bisa bernafas, dan seluruh tubuh saya menjadi tidak nyaman. Aku khawatir kita tidak bisa kembali, kata Guoran. Meskipun kita berada di hutan belantara yang sama, hukumnya sangat berbeda. Kecuali dunia berubah, kita akan ditekan saat kita kembali. Itu sebabnya, badak kuning sedang memulihkan diri di sana, tetapi semakin pulih, semakin terluka, dan kekuatannya sangat menurun. Namun, ini bukan yang harus kita pertimbangkan sekarang. Sekarang, kami telah hampir memperbaiki dan beradaptasi dengan lingkungan dan hukum di sini, jadi kami mengumpulkan semua orang dan bersiap untuk berangkat. Kata Longchen. Begitu Guoran mendengar bahwa mereka akan berangkat, Guoran menjadi bersemangat dan buru-buru memberi perintah. Dalam sekejap, seluruh klan naga meletus. Namun, ketika semua murid Longyu melihat patriark mereka, rahang mereka ternganga kaget. Bab 5254, Lautan Monster Para patriark klan naga tidak lagi dalam bentuk manusia saat ini, tetapi naga raksasa, membentang melintasi kehampaan, tubuh besar mereka menutupi langit, energi dan darah yang sangat besar terpancar, kekuatan kekaisaran melonjak, semua orang ketakutan konyol. Kaisar klan naga hari ini sudah menjadi kaisar dua urat. Saat ini, mereka tidak perlu lagi dibatasi oleh wujud manusia, dan akhirnya menunjukkan kembali tubuh aslinya. Human Emperor Realm dinamai menurut ras manusia, yang merupakan kebanggaan ras manusia, tetapi untuk ras lain, ini adalah rintangan yang fatal. Saya tidak tahu alam ini, berapa banyak arogansi dengan cita-cita yang telah mati, berapa banyak impian pahlawan yang telah dihancurkan, dan mereka jelas memiliki tubuh yang kuat, tetapi mereka tidak dapat berlatih dalam bentuk manusia. Bagi mereka, ini terlalu menyedihkan dan terlalu tidak berdaya. Ketika para patriark dari klan naga maju ke orang suci surgawi berurat ganda, mematahkan belenggu tubuh mereka, dan memulihkan tubuh asli mereka, kekuatan mereka meroket dalam sekejap puluhan kali, bahkan seratus kali lipat. Alam soverein manusia adalah belenggu terbesar bagi pusat kekuatan non-manusia. Begitu mereka menyeberang, kekuatan yang telah terkumpul dalam waktu lama akan meletus seperti gunung berapi. Orang-orang telah menyaksikan aura menakutkan dari badak emas, tetapi ketika para leluhur ini menunjukkan tubuh mereka, pada saat itu badak huang sin tampak terlalu kecil. Ratusan naga raksasa muncul dari kehampaan, paksaan mereka mengejutkan, ki dan darah mereka menyilaukan. Adegan itu, belum lagi para murid naga itu, bahkan Long Chen, yang secara pribadi memenuhi mereka, sangat terkejut. Long Chen membuka belenggu yang mengikat klan naga, dan akhirnya melihat sisi menakutkan yang seharusnya dimiliki klan naga. Ini adalah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh klan naga. Para patriark dari semua kelompok etnis bahkan lebih bersemangat. Mereka berpikir bahwa mereka tidak akan pernah memiliki harapan untuk menunjukkan tubuh mereka dalam kehidupan ini. Sekarang, Long Chen telah memenuhi impian mereka. Saat ini, rasa terima kasih mereka kepada Long Chen tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Mereka juga rela mati demi Long Chen kapan saja. Huang Si, kita akan pergi ke kedalaman hutan belantara. Terima kasih telah menemanimu selama ini. Bertemu adalah takdir, simpan pil pemecah penghalang ini. Saat Anda menyentuh ambang persona berikutnya, Anda dapat mengambilnya, dan ada 50% peluang bagi Anda untuk maju. Petik 2 Huang Si telah bersama legion darah naga begitu lama, mengawal mereka, dan sekarang dia pergi, mengucapkan selamat tinggal terakhirnya. Hari. Badak kuning memiliki keengganan di matanya. Sebenarnya ia juga ingin bertarung dengan Long Chen, namun ia tahu bahwa dengan kekuatannya, ia hanya bisa menemani Long Chen untuk perjalanan singkat. Hanya bisa mengucapkan selamat tinggal pada air mata. Badak kuning pergi dan sarang 10 ribu naga diaktifkan. Apakah itu prajurit darah naga? kebanggaan klan naga, atau patriark dari klan naga, mereka tidak bisa tidak merasa antusias dan energi, terutama para patriark ini. Kembali ke masa kecilnya, dia menjadi bocah berdarah panas itu lagi. Ledakan. Sarang 10 ribu naga meraung dan meledak, sarang 10 ribu naga klan naga merah adalah yang pertama membersihkan jalan, diikuti oleh puluhan sarang naga 10 ribu yang mengelilingi sarang 10 ribu naga klan naga putih, melindunginya di tengah, dan 10 ribu naga sarang klan naga putih. Di sarang 10 ribu naga, hanya ada legiun darah naga dan kesombongan klan naga. Untuk klan naga, legiun darah naga dan kesombongan klan naga adalah masa depan klan naga, dan merekalah yang ingin mereka lindungi bahkan jika mereka mati. 10 ribu sarang naga yang tak terhitung jumlahnya melesat pergi, menembus langit. Didorong oleh patriark klan naga, semua rune di sekitar 10 ribu sarang naga menyala, dan paksaan itu mengejutkan. Sarang Wanlong selalu menjadi pembunuh terbesar klan naga, tetapi sarang Wanlong yang ditinggalkan oleh nenek moyang ini selalu dalam keadaan semi tidak aktif di tangan klan naga, karena tidak ada yang bisa mengerahkan kekuatan sejati mereka. Tapi sekarang berbeda, para patriark yang telah dipromosikan menjadi orang suci berurat ganda telah kembali ke bentuk aslinya. Dalam bentuk ini, mereka dapat mengerahkan kekuatan tempur terkuat dari sarang Wanlong. Hoho! Ketika sarang Wanlong meraung ke depan, ada raungan yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Namun, begitu raungan ini keluar, sosok besar terlihat berlari dengan putus asa. Mereka meraung sebelumnya karena mendengar gerakan dan membunyikan peringatan, tetapi ketika mereka merasakan nafas klan naga, mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk berteriak, dan berlari sejauh yang mereka takuti. Ketika mereka melihat Suang Mai Heavenly Secret Monster Beast berlari dengan putus asa, semua anggota klan naga yang kuat merasa sangat bersemangat, terutama para patriark, setelah bertahun-tahun, mereka akhirnya merasa gembira. Ada begitu banyak monster, kita harus menyentuh mereka diam-diam dan membunuh mereka. Bai Xiaole tidak bisa menahan perasaan kasihan pada monster-monster yang berlari dengan putus asa. Monster tingkat kaisar Suang Mai tidak lagi menantang kami. Kekuatan kekaisaran mereka memiliki dampak yang hampir dapat diabaikan pada kita. Kita perlu menantang kaisar yang lebih kuat. Kata rubah kecil di bahu Bai Xiaole. Gu yang menganggup dan berkata, setelah sekian lama berburu, kami secara bertahap beradaptasi dengan pengaruh Huang Wei pada kami. Saudara-saudara dari klan naga juga telah membuat kemajuan pesat selama periode waktu ini. Mereka juga memiliki kekuatan untuk berburu dan membunuh monster tingkat kaisar berurat ganda bersama-sama. Selain itu, mereka telah mengatasi kepanikan dan ketakutan yang paling primitif. Hanya saja mereka masih kurang banyak pengalaman bertempur, naluri tempur mereka belum terbentuk, dan mereka masih akan terburu-buru saat menghadapi keadaan darurat. Petik 2 Gu yang sama saja dengan melaporkan hasil ke Long Chen dalam bentuk terselubung. Long Chen mengatakan sebelumnya bahwa dia meminta mereka untuk membawa arogansi naga ini sebanyak mungkin. Lagi pula, tubuh setiap orang penuh dengan darah naga. Kesombongan klan naga sangat heboh saat mendengar pujian Gu yang, tapi mereka sedikit malu saat mendengarnya nanti. Long Chen melihat arogansi klan naga yang memalukan dan berkata, pengalaman pertempuran terakumulasi sedikit demi sedikit dalam pertarungan hidup dan mati. Anda tidak bisa khawatir tentang ini. Anda dapat mengatasi rasa takut akan kematian di hati Anda dalam waktu sesingkat itu, yang sudah sangat luar biasa, dan saya sangat terkejut. Petik 2 Benar-benar, seorang murid perempuan dari klan naga bertanya dengan malu-malu. Long Chen sedikit tersenyum, tentu saja itu benar. Ketika Long Chen mengatakan ini, hati para murid naga ini sangat terdorong. Saat ini, mereka sudah menganggap semua orang di Dragon Blood Legion sebagai idola, karena masing-masing dari mereka begitu kuat sehingga mereka berantakan. Bahkan tentara medis memiliki kekuatan untuk secara paksa menantang kaisar berdenyut ganda. Yang paling mereka kagumi adalah bahwa tidak peduli bahaya apa yang mereka hadapi, para prajurit darah naga selalu tenang dan tenang, dan rasa percaya diri yang kuat yang ditunjukkan dalam gerak tubuh mereka membuat orang mengagumi dari lubuk hati mereka. Mereka Prajurit darah naga gelombang yang paling dikagumi orang kuat adalah Long Chen, terutama pujian Long Chen, bagi mereka, itu hanyalah kehormatan tertinggi. Aneh, mengapa dunia tiba-tiba sunyi? Saat Long Chen berbicara dengan semua orang, Guoran dan yang lainnya tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, karena untuk waktu yang lama, mereka tidak melihat monster yang berlari mati-matian itu lagi. Ledakan Tiba-tiba terdengar ledakan keras di depan, diikuti oleh sosok-sosok rapi yang tak terhitung jumlahnya muncul seperti air pasang. Itu monster. Saat melihat sosok tersebut, para murid dari klan naga berseru. Long Chen memandangi monster tak berujung dan menyipitkan matanya. Tampaknya jika kamu ingin memasuki hutan belantara, kamu harus menyeberangi lautan monster yang tak berujung. Saudara-saudara, ayo bekerja. Bab 5255, Temui Ras Iblis Bumi Mengaum Ketika sarang 10.000 naga terbang melintasi kehampaan, tiba-tiba sarang itu meledak di tanah di bawah sarang 10.000 naga. Di tengah raungan tak berujung, monster dengan kulit berbatu, tanduk ganda di kepala mereka, dan anggota tubuh ramping muncul satu demi satu. Ke atas Monster-monster ini memiliki kepala seperti domba, taji tulang di siku mereka, dan bersinar dengan cahaya dingin. Ketika sarang 10.000 naga muncul, monster-monster ini keluar dari tanah seolah-olah mereka telah dimasukkan ke dalam sarang lebah. Hampir dalam sekejap, monster di seluruh pegunungan dan dataran membentang hingga ujung garis pandang. Melihat sekeliling, seluruh dunia dikelilingi oleh monster. Bos, ini tidak benar. Mereka tampaknya memasang perangkap di sini. Ketika kami pertama kali masuk, mereka tidak menanggapi sama sekali. Ketika kami pergi jauh ke dalam tanah, mereka tiba-tiba meledak. Menghadapi monster tak berujung, Guo kemudian dia mengerutkan kening. Tidak hanya Guo Ran yang menyadari ada yang tidak beres, tetapi semua orang juga menyadari masalah ini. Pada awalnya, monster-monster ini tidak bergerak, bahkan tidak bernapas. Sekarang mereka telah dikelilingi oleh monster tak berujung, ini adalah pengepungan terencana. Tujuannya adalah untuk membuat mereka datang dan pergi. Semua orang pernah berurusan dengan monster sebelumnya, tetapi kecuali Long Chen, tidak ada orang lain yang pernah bertemu monster yang terorganisir dan disiplin. Mengaum. Tiba-tiba terdengar raungan yang menakutkan dari kejauhan, dan monster tak berujung membentuk jaring besar, meraung ke arah semua orang dari segala arah. Mendengar raungan itu, sepertinya kaisar berdenyut ganda, seharusnya memberi perintah. Kata Guo Ran. Apapun itu, monster-monster ini harus digunakan untuk memblokir alam liar besar. Karena kita ingin memasuki Great Wilderness, kita harus menerobos blokade mereka. Sekarang bukan saatnya berbicara tentang kecerdikan, ini saatnya menunjukkan kekuatan absolut, ayo bunuh iblis itu. Mari luangkan waktu sejenak untuk melihat seberapa kuat monster di hutan belantara daripada monster di luar. Petik 2. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia bergegas keluar seperti itu. Ketika Long Chen bergegas keluar, para prajurit darah naga dan kesombongan klan naga juga bergegas keluar. Para patriark bertugas memegang formasi, dan yang lainnya bertugas membunuh iblis. Dalam pertempuran pertama untuk membunuh iblis di hutan belantara, setiap orang harus memulai dengan baik. Kata Long Chen. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia sudah menjadi orang pertama yang keluar. Saat Long Chen keluar, monster yang lebih tinggi dari 10 kaki bergegas menuju Long Chen dengan aura iblis. Ternyata itu adalah monster tingkat kaisar, dan Long Chen sedikit terkejut. Makhluk bodoh semacam ini juga bisa naik pangkat menjadi kaisar. Ledakan. Long Chen membuka tangannya yang besar, kekuatan bintang-bintang mengalir, dan dia menamparkan monster itu dengan keras. Monster itu meledak, dan tubuhnya hancur seperti kerikil. Bahkan tidak banyak darah sihir. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat makhluk seperti itu. Meskipun dia membunuh monster tingkat kaisar dengan satu telapak tangan, Long Chen dikejutkan oleh kekuatan balasannya, membuat telapak tangannya mati rasa. Keras seperti batu. Boom-boom-boom-boom. Saat ini, para prajurit darah naga sudah bertarung dengan monster-monster ini. Gu yang menembak tubuh monster kekaisaran, tetapi mulut harimaunya juga terguncang sampai berdarah. Apa-apaan ini, Gu yang mau tidak mau berseru, dia belum pernah melihat monster aneh seperti itu. Tidak mungkin, benda ini melukai seribu musuh, dan melukai diri sendiri delapan ratus. Aku bisa menahannya, tapi senjatanya tidak tahan. Teriak jenius klan naga, ada celah di dalamnya, seperti gergaji, dan dia sangat tertekan hingga air mata akan jatuh. Senjata baru para prajurit darah naga belum dipalsukan. Mereka tidak ingin menggunakan senjata lama untuk bertarung dengan keras, jadi mereka menggunakan tinju mereka untuk melawan monster-monster tersebut. Mereka tidak terbuat dari darah dan daging, kita dirugikan jika kita bertarung seperti ini. Teriak klan naga Tianjiao. Diam. Akibatnya, Tianjiao klan naga berteriak, dan dimarahi oleh Long Uyang, jika kamu menderita kerugian, kamu tidak harus bertarung. Jika Anda menderita kerugian, Anda dapat mundur. Bos Gu yang berkata bahwa jika Anda ingin menjadi orang yang kuat, Anda harus menghadapi segala macam kondisi yang keras. Ketika Anda merasa sangat sulit, itulah saat Anda paling dekat untuk menjadi lebih kuat. Bergembiralah, semuanya, jangan berharap patriark membantu Anda. Apakah kata-kata berani yang kami ucapkan saat kami meninggalkan Long U saat itu semuanya omong kosong. Saudara-saudara, apakah Anda ingin sekuat prajurit darah naga? Petik 2. Memikirkan. Mengikuti raungan Long Uyang, semua murid suku naga mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Melalui periode kontak ini, mereka telah menganggap prajurit darah naga sebagai idola mereka. Terutama mengetahui bahwa mereka datang dari dunia fana, membunuh sampai ke dunia abadi, melintasi gunung pedang, melintasi lautan darah, dan keluar dari kematian tanpa akhir. Sama sekali tidak boleh terus tenggelam seperti ini. Membunuh. Dengan lambayan tombak Long Uyang, dia memimpin dan memimpin murid Long Yu untuk menyerang. Harus dikatakan bahwa Long Uyang memiliki reputasi yang sangat tinggi di antara para murid Long Yu. Mengikuti perintahnya, semua murid Long Yu bertarung dengan gagah berani dengan Long Yu yang tanpa memikirkannya. Legiun darah naga bertanggung jawab untuk menamai pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar, dan yang lainnya diserahkan kepada para prajurit Long Yu. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia menginjak kehampaan dan bergegas kekejauhan seperti sambaran petir. Chen merasakan paksaan yang kuat. Ledakan. Monster yang tak terhitung jumlahnya datang ke arah Long Chen. Long Chen mengayunkan tinjunya dan secara paksa membunuh jalan berdarah. Pengepungan puluhan ribu mil langsung ditembus oleh Long Chen. Saat bergegas keluar dari pengepungan, Long Chen melihat sekelompok makhluk. Ketika dia melihat kelompok makhluk ini, senyum muncul di sudut mulut Long Chen. Dia mengenal makhluk-makhluk ini, setan tua. Meskipun penampilan mereka berbeda dengan Earth Demons di Skyfire Demon Realm, fluktuasi jiwa mereka hampir persis sama. Ketika Long Chen meledak dari lautan monster yang tak berujung gelombang setan-setan tua ini berbaris dalam sekejap, menghalangi jalan Long Chen. Ada ribuan pembangkit tenaga setan bumi ini, semuanya adalah kaisar dua urat, tetapi pembangkit tenaga setan bumi ini mencakup lusinan ras, beberapa dengan wajah dan taring biru, beberapa mereka memiliki tiga mata, dan beberapa memiliki kepala ganda, dan pemimpin tingginya lebih dari sepuluh kaki, seperti menara besi, dengan sayap di punggungnya, memegang garpu langit, dan menatap Long Chen dengan dingin. Pembangkit tenaga iblis bumi ini memandang Long Chen dengan ekspresi kaget di mata mereka. Jelas, mereka tidak menyangka Long Chen begitu kuat sehingga dia bisa menghancurkan formasi monster dengan begitu mudah dan membunuh mereka. Umat manusia, kematian adalah satu-satunya takdirmu, menyerahlah pada perlawanan yang tidak berguna, mungkin kamu bisa mati lebih mudah. Klan Earth Demon yang kuat yang terlihat seperti menara besi berkata dengan dingin sambil menatap Long Chen. Ucapkan itu lagi, izinkan saya mencoba untuk melihat apakah Kaisar Dual Vein di Great Wilderness lebih kuat daripada Kaisar Dual Vein di luar. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia berjalan dengan sikap menantang. Bab 5256, tes kecil. Ras manusia yang bodoh, kamu meminta kematianmu sendiri. Melihat bahwa Long Chen sama sekali tidak memperhatikan Kaisar berurat ganda mereka, kelompok setan tua menjadi bersemangat dalam sekejap. Ini adalah kuburan ras manusiamu. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya tidak tahu berapa banyak orang bodoh seperti Anda yang dimakamkan di sini. Anda sedang sekarat, tetapi Anda tidak mengetahuinya. Kaisar yang kuat dari klan Iblis tua dingin dan asli. Itu benar-benar membuat saya menebak dengan benar. Ternyata Anda menjaga di sini dan memasang jebakan untuk mencegah kami memasuki hutan belantara. Namun, mulai hari ini, Anda tidak perlu melanjutkan penjagaan di sini. Kata Long Chen. Mengapa Kaisar yang kuat dari ras Iblis tidak mengerti arti Long Chen? Karena hari ini, kalian semua akan mati di sini. Long Chen mendekati kelompok setan tua selangkah demi selangkah, suaranya tenang dan otentik. Ras manusia yang sombong, aku tidak tahan lagi, matilah. Seorang Kaisar dengan dua pembuluh darah dari Earth Demon Race akhirnya tidak tahan lagi. Dengan raungan, telapak tangannya seperti kait besi langsung menuju Long Chen untuk menangkapnya. Ras Iblis bumi yang kuat ini memiliki tubuh yang gelap, anggota tubuhnya kering seperti dahan, dan dia menyeret ekor yang panjang. Saat dia menyerang, aura Iblisnya membubung ke langit, dan kecepatannya secepat kilat. Saat itu terjadi, ruang di sekitarnya terdistorsi dan kekuatan sihir melonjak, dan pemaksaannya bahkan lebih kuat daripada badak kuning. Menghadapi setan tua yang begitu kuat, hati Long Chen penuh kegembiraan. Selama periode waktu ini, kultivasinya meningkat pesat, dan tubuh pertempuran bintang delapannya secara bertahap menjadi lengkap. Dia sangat membutuhkan lawan yang kuat untuk membuktikan pertumbuhannya selama periode ini. Melihat cakar yang kuat dari klan Iblis bumi, Long Chen berhenti minum, merentangkan cincin dewa delapan warna di belakang punggungnya, dan menamparkan bintang di tangannya yang besar. Ledakan. Satu telapak tangan dan satu cakar bertabrakan, terjadi ledakan, gelombang udara tumpang tindih, dan riak keluar dari celah di antara kedua telapak tangan, dan angin merobek kehampaan, pemandangannya mencengangkan. Tapi tubuh Long Chen dan kaisar Iblis tetap tidak bergerak. Gelombang energi tak berujung meletus di antara telapak tangan mereka berdua. Benar saja, Qi adalah fondasinya, gunakan Qi untuk mengangkut kekuatan, gunakan Qi untuk menggerakkan darah, napas kuat dan rut Qi cukup, rut Qi cukup dan lautan bintang penuh, dan laut bintang penuh dan kekuatan bintang makmur. Jika bukan karena pukulan ini, saya bahkan tidak akan tahu bahwa energi akar saya sangat penting. Long Chen merasakan gelombang energi rut di dantiannya, mengirimkan aliran kekuatan yang stabil ke telapak tangannya, dan tidak bisa menahan kegembiraan. Sejak Qi ini diambil kembali dari Long Aotian, tampaknya vitalitasnya telah terluka parah, dan tidak dapat benar-benar mengakar di dantian Long Chen. Tetapi dengan peningkatan alam Long Chen, auranya melonjak dengan cepat, dan kelompok akar Qi ini dipelihara oleh aura, dan akhirnya mulai mengerahkan kekuatannya secara bertahap. Ketika energi akar mencukupi, itu seperti nyala api, yang dapat membakar energi ungu di lautan bintang kapan saja. Energi ungu terbakar, dan kekuatan bintang-bintang bersirkulasi dengan gila-gilaan. Itu bisa memberi Long Chen kekuatan untuk menjadi kasar. Boom-boom-boom. Telapak tangan Long Chen dan telapak tangan pembangkit tenaga listrik iblis lokal bergetar terus-menerus, dan setiap getaran menyebabkan kehampaan mengaum dan meledak, dan kekuatan yang terkandung di kedua telapak tangan mengubah warna dunia. Wajah ras iblis yang kuat itu ganas, dan dia dengan panik meningkatkan kekuatannya, mencoba menghancurkan telapak tangan Long Chen, tetapi tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia tambahkan, dia masih tidak bisa mengguncang telapak tangan Long Chen. Dia merasa bahwa telapak tangan Long Chen adalah lautan bintang, dan perasaan luas dan dalam membuat orang merasa putus asa. Jika itu meningkatkan kekuatannya, Long Chen juga akan meningkatkan kekuatannya. Long Chen tidak terburu-buru untuk melawan. Dia ingin menggunakan kekuatan iblis tua untuk mempelajari lebih lanjut tentang misteri Rutki. Di antara akar spiritual, darah spiritual, dan tulang spiritual, akar spiritual adalah yang paling misterius. Meskipun Long Chen telah pergi dari dunia fana ke dunia peri, dia telah mengalami banyak pertempuran dan membaca banyak buku, tetapi dia masih belum dapat memberikan definisi lengkap tentang energi akar. Itu adalah nafas seperti nyala api, tetapi itu melambangkan bakat seseorang. Ada banyak jenis akar spiritual. Di dunia fana, ada banyak cara untuk menguji akar spiritual untuk menilai bakat seseorang. Ketika pertama kali memasuki dunia peri, akar spiritual juga merupakan standar yang sangat penting, tetapi setelah memasuki raja peri, konsep orang tentang akar spiritual menjadi semakin kabur, dan banyak orang bahkan menganggap akar spiritual itu tidak penting, karena banyak orang tidak bisa lagi merasakan arti keberadaannya. Namun, Long Chen menemukan bahwa akar spiritualnya berangsur-angsur terbangun, dan itu memberinya perasaan baru. Energi akar Long Chen membuat kekuatan bintang berjalan lebih lancar, lebih stabil, dan lebih bebas. Dengan bantuannya, kekuatan dahsyat bintang-bintang akan mengurangi beban pada tubuh, dan gaya yang dilepaskan keluar akan menjadi lebih besar. Dengan penemuan ini, Long Chen sendiri tercengang. Akar kisah kecil itu memiliki kegunaan yang begitu misterius. Ledakan Ledakan keras terdengar di telapak tangan Long Chen, dan pembangkit tenaga listrik iblis lokal mengeluarkan geraman terdam, dan akhirnya dikalahkan oleh persaingan kekuatan dan terbang mundur. Pada saat ini, wajah orang-orang kuat dari ras iblis bumi berubah. Meskipun mereka telah berada di hutan belantara, mereka telah berburu di sini sepanjang tahun dan membunuh banyak ras manusia yang kuat, dan mereka mengetahui sistem kultifasi ras manusia dengan sangat baik. Long Chen hanyalah seorang kultifator kecil di alam abadi, tetapi dengan kekuatan murni, dia memukul mundur kaisar berurat ganda. Kaisar, yang diguncang kembali oleh Long Chen, terkejut dan marah pada saat bersamaan. Pada saat yang sama, dia melihat sedikit sarkasme di mata beberapa iblis yang kuat, dan amarahnya tiba-tiba melonjak. Ledakan Orang kuat dari keluarga Earth Demon membuka tangannya, dan dua garis ajaib muncul di dahinya. Saat kedua garis sihir itu muncul, auranya tiba-tiba meningkat sepuluh kali lipat. Aura melonjak dari pembangkit listrik iblis lokal mengejutkan Long Chen. Pada saat ini, suara kian kunding terdengar di benaknya. Tidak perlu heran, ini adalah kaisar dua urat yang sebenarnya, urat surgawi orang suci ada di luar, dan urat kaisar-kaisar ada di dalam. Ketika pembuluh darah kaisar memadat hingga ekstrim, mereka akan bermanifestasi di kulit. Ini adalah simbol penting dari kaisar. Karena batasan hukum di luar hutan belantara, sebagian besar nadi kaisar tidak dapat terwujud. Nadi kaisar yang dipanggil berarti bahwa kireservasi. Kekuatannya mewakili tingkat kaisar berurat ganda biasa di dunia liar. Petik dua. Setelah mendengar kata-kata kian kunding gelombang Long Chen tiba-tiba menyadari, dan pada saat yang sama, darah di tubuhnya mulai memanas tanpa sadar. Long Chen akhirnya bisa menemukan referensi ke tingkat umum kaisar berurat ganda di dunia liar. Datang untuk membuktikan kekuatanmu. Ras manusia bodoh, aku akan membiarkanmu mati hari ini, tunjukkan senjatamu, dan tunjukkan keadaan terkuatmu. Kaisar Dualvein dari klan iblis setempat berteriak dengan marah, dan suaranya membentuk suara yang menggelinding. Embaknya terdengar seperti guntur. Pada saat ini, energi iblis di sekelilingnya mengalir, dan keagungannya mencengangkan. Bahkan badak kuning di masa jayanya tampak begitu lemah di hadapannya. Bodoh, jika aku menunjukkan senjataku, kamu tidak akan punya kesempatan, biarkan kudanya datang ke sini. Menghadapi provokasi kaisar berurat ganda, Long Chen mendengus dingin. Mati. Melihat Long Chen menolak untuk mengungkapkan senjatanya dan tidak memanggil penglihatan, kaisar iblis dengan dua urat sangat marah. Dia melangkah maju dengan satu langkah dan meninjuk ras. Gemetar karenanya. Bab 5257, Star Wars. Berdengung. Long Chen menarik nafas dalam-dalam saat melihat pria kuat dari ras iblis bumi datang. Sebelumnya, itu hanya bintang-bintang di telapak tangannya. Tiba-tiba, tubuh Long Chen penuh dengan bintang, seolah-olah dia mengenakan pakaian perang langit berbintang. Ketika pakaian perang langit berbintang dikenakan, Long Chen jelas merasakan panas di dantiannya dan masa akar ki dengan cepat memperbesar lingkaran dan ki ungu di lautan bintang tampak mendidih dan kekuatan bintang-bintang bergegas ke tubuh Long Chen dalam sekejap. Tungkai dan tulang. Menghadapi pukulan habis-habisan dari earth demon raceh yang kuat, Long Chen tampak acuh tak acuh dan dia masih menamparnya dengan telapak tangannya, gerakannya persis sama seperti sebelumnya. Bajingan bodoh, pergilah ke neraka. Melihat pemandangan ini, klan iblis lokal yang kuat sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Postur Long Chen tidak menganggapnya serius. Ledakan Tinju dari klan earth demon yang kuat, membawa kekuatan seluruh tubuh dan kebencian yang tak ada habisnya, menghantam telapak tangan Long Chen. Terdengar ledakan keras dan bintang-bintang bersinar terang. Terbang dengan angin, bagaimanapun, pukulan ini, yang mengumpulkan semua kekuatan kaisar berurat ganda, ditangkap begitu saja. Apa? Setan bumi yang kuat itu tercengang, mereka tidak dapat mempercayai mata mereka, tetapi fakta di depan mereka memaksa mereka untuk percaya. Ledakan Pukulan klan iblis yang kuat ditangkap, dia dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, perasaan tidak berdaya kembali ke hatinya, dia meraung, dua garis sihir didahinya bergetar dengan liar, dan dia terus memberkati kekuatan. Adapun Long Chen, dia menutup mata terhadap wajah ganas dari pria ras iblis yang kuat. Pada saat ini, pikirannya benar-benar tenggelam dalam pakaian Perang Langit Berbintang. Long Chen juga menggunakan trik ini sebelumnya, menutupi seluruh tubuhnya dengan kekuatan bintang, tetapi pakaian Pertempuran Langit Berbintang belum pernah muncul sebelumnya. Penampilannya membuat Long Chen terpana. Setelah merasakannya dengan hati-hati, Long Chen menemukan bahwa pakaian Pertempuran Langit Berbintang ini memiliki efek yang sama dengan tubuh Pertempuran Darah Naga. Mengontrol Yang paling penting adalah pakaian Pertempuran Langit Berbintang ini melekat pada pakaian Long Chen, seperti proyeksi Langit Berbintang, tetapi sebenarnya itu adalah lapisan tipis kain kasa, yang bersifat kualitatif, bukan ilusi. Aku akan pergi, bos, kamu. Sangat tampan. Pada saat ini, seruan Guoran datang dari belakang Long Chen, dan suaranya penuh kecemburuan. Ternyata Long Chen bergegas keluar dari pengepungan dan meninggalkan Medan Perang ke Dragon Blood Legion. Meskipun ada monster tak berujung di Medan Perang, tidak ada terlalu banyak pusat kekuatan kaisar manusia. Kelemahan Fatal ditemukan. Kelemahan Fatal, Om, sebenarnya di pintu keluar mereka, saya tidak tahu cabul mana yang menemukannya lebih dulu, dan kemudian lebih mudah untuk dihadapi, satu orang menarik perhatian mereka, satu serangan diam-diam, satu orang pukul untuk membunuh. Guoran, Xia Chen, Yue Zifeng, Bai Xixi dan lainnya, setelah membersihkan pusat kekuatan kaisar, tidak akan ada ancaman di Medan Perang, dan mereka mengikutinya. Begitu mereka keluar, mereka melihat Long Chen mengenakan pakaian Perang Langit Berbintang, menerima pukulan penuh dari kaisar berurat ganda dengan satu tangan. Pakaian Perang Long Chen berkibar, dan rambut panjangnya berkibar, seperti kaisar dewa turun ke sembilan langit. Kepahlawanannya yang tak tertandingi. Saat Bai Xixi melihat pemandangan ini, kelembutan muncul di matanya. Hal pertama yang membuat Long Chen tertarik padanya adalah sikapnya yang tak tertandingi. Tidak ada yang tidak akan tergerak oleh postur Long Chen yang tak terkalahkan. Terutama di dunia yang kejam ini di mana yang lemah memangsa yang kuat, kekuatan adalah pesona terbesar seseorang, tidak peduli pria atau wanita, mereka tidak dapat menolak pesona ini. Yang paling penting adalah setelan langit berbintang Long Chen sangat tampan, jantung Guoran berdetak kencang pada saat itu, dia tiba-tiba ingin membuat setelan yang begitu tampan untuk dirinya sendiri. Jika tubuh pertempuran darah naga melambangkan liar dan mendominasi, maka pakaian pertempuran langit berbintang Long Chen didasarkan padanya, dengan sentuhan keanggunan dan fantasi. Tidak ada orang yang bisa menahan godaan jas langit berbintang, bahkan Yuezifeng, yang tidak pernah peduli dengan aspek ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak saat ini. Pada saat ini, Long Chen menutup mata terhadap segala sesuatu di luar, dan pikirannya benar-benar tenggelam dalam api di dantiannya. Nyala api hanya seukuran kepalan tangan dan memancarkan sedikit irama. Ritme semacam ini hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi Long Chen dapat merasakannya, karena setiap ritmenya akan menyebabkan bintang-bintang membentuk fluktuasi seperti pasang surut. Fluktuasi pasang surut Singhai menyebabkan pakaian pertempuran langit berbintang Long Chen berayun perlahan. Dalam ayunannya, Long Chen sepertinya merasakan lintasan langit dan bumi, ritme rotasi jalan, yang semuanya begitu misterius. Bos, hati-hati. Pada saat ini, Bai Xiaole tiba-tiba mengeluarkan seruan. Ketika Long Chen terganggu, kaisar berurat ganda dari klan iblis lokal menikam dada Long Chen dengan tangan yang lain. Nyeri. Uff. Pisau tangan lelaki tua itu menusup dada Long Chen dengan ganas. Tidak. Tepatnya, itu menusup jas langit berbintang Long Chen di dadanya. Itu hancur, darah terciprat, tetapi tidak bisa menodai pakaian pertempuran, hanya berserakan di kehampaan. Dengan pukulan ini, baik musuh maupun musuh tertegun. Pisau tangan kaisar berurat ganda tidak dapat menembus lapisan tipis pakaian pasir, dan jari-jarinya hancur oleh pakaian kasa. Long Chen menemukan bahwa ketika jari orang kuat iblis lokal menyentuh kain kasa, energi akar didantian Long Chen tiba-tiba menyusut, dan kemudian jari lelaki tua itu hancur. Pertahanan diri bersemangat hingga dia hampir menangis. Serunya, penemuan ini begitu mengasihkan. Mati. Tepat ketika Long Chen bersemangat, kaisar iblis meraung. Pada titik tertentu, dia memiliki pisau tulang di tangannya. Pisau itu terjalin dengan energi iblis, merobek kehampaan, dan mengarah ke Long Chen. Lehernya dipotong parah. Kaisar klan iblis bumi hampir gila saat ini. Dia berulang kali dibuat frustrasi oleh Long Chen, tetapi dia tidak bisa mengguncang Long Chen sama sekali. Potong dengan satu pisau. Pisau ini terjalin dengan energi iblis dan penuh kekuatan. Bilahnya merobek kehampaan, dan dentuman sonic yang menusup telinga bergema di seluruh alam semesta. Namun, menghadapi pisau yang begitu menakutkan, Long Chen tidak mengelak atau mengelak, bahkan sedikit memiringkan kepalanya, dan mengambil inisiatif untuk mengambil pisau dengan lehernya. Apa? Tindakan Long Chen mengejutkan musuh dan mengejutkan Guo Ran dan yang lainnya. Bab 5258, kain perang tak terkalahkan. Ledakan. Dengan suara keras, pisau tulang itu menebas dengan kuat di kerah leher Long Chen. Energi pisau yang tak terbatas melesat melewati kehampaan, dan angin kencang meniup pipi Guo Ran dan yang lainnya. Namun, mereka tidak peduli tentang ini lagi, mereka menatap Long Chen dengan mata lebar, hanya untuk melihat pisau tulang menebas leher Long Chen, tetapi Long Chen tetap tidak bergerak. Chen Tang Tik Tik Darah perlahan menetes ke tanah di sepanjang telapak tangan orang kuat iblis lokal. Darah itu bukan dari Long Chen, tetapi dari orang kuat iblis lokal. Tapi mulut harimau itu terbelah karena shock, dan darah mengalir secara horizontal. Suara darah yang menetes di tanah sangat lembut, tapi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Karena ketenangan pemandangan yang mematikan, semua orang terpana oleh pemandangan ini. Ini, terlalu menakutkan. Guoran tergagap. Bahkan dia ketakutan. Kaisar berurat ganda memegang senjata kekaisaran dan melancarkan serangan kekuatan penuh. Long Chen berani memblokirnya dengan lehernya. Pertahanan ini terlalu menakutkan. Setelan bintang ini. Long Chen sangat bersemangat. Dia menemukan bahwa kekuatan baju perang langit berbintang sepenuhnya dikendalikan oleh akar spiritual. Ketika Long Chen menghadapi bahaya, itu akan secara otomatis merespons. Pisau itu tampak seperti dipotong di leher Long Chen, tetapi sebenarnya dipotong di garis leher. Ketika garis leher menyentuh pisau tulang, Long Chen menemukan api akar spiritual di dantiannya yang meledak dalam sekejap dan tersebar di antara seluruh lautan bintang. Pada saat yang sama, bintang-bintang di Steri Sky Battlesuite Long Chen langsung menyala, dan semua kekuatannya terkonsentrasi pada garis leher yang mencegah pisau yang menakutkan itu. Namun, setelah pukulan ini, ketika akar roh kembali ke tampilan aslinya, ada sedikit kelesuan. Long Chen tahu sejauh ini, pertahanan semacam ini harus menjadi batasnya. Selain itu, Long Chen juga menyadari bahwa pertahanan jas langit berbintang ini tidak maha kuasa. Jika dia diserang di banyak tempat pada saat yang sama, pertahanannya akan tercerai berai dan melemah. Tetapi ini tidak memengaruhi kegembiraan Long Chen, karena energi akar baru saja terbangun, dan akan ada ruang pertumbuhan yang hampir tak terbatas di masa depan. Pada tahap awal, ada pertahanan yang menakutkan, dan kemudian tidak ada yang tahu bagaimana itu bisa berkembang sampai sejauh mana. Retakan. Saat orang-orang menyaksikan adegan ini dengan ngeri, pisau tulang di leher Long Chen tiba-tiba patah dan bilahnya jatuh ke tanah. Pada saat ini, Dimen Rache yang kuat akhirnya kehilangan ketakutan dan kemarahan sebelumnya, dan matanya penuh dengan kengerian. Dia sudah ditakuti oleh Long Chen, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan dia akan mundur. Uff! Saat dia melangkah mundur, Long Chen membuka tangannya yang besar, dan bulan jahat lunas muncul, dan dia menebasnya. Bahkan daging dan darah dari kaisar berurat ganda tidak dapat menahan potongan lunas bulan jahat. Di depannya, tubuh daging dan darah rapuh seperti lobak dan kol. Bagaimana kamu bisa menggunakan palu godam untuk membunuh seekor ayam? Kata ke LCIW dengan marah. Long Chen hampir muntah darah oleh kata-kata naga Gu CIIW, dia berkata dengan marah, bukankah kamu mengatakan bahwa, ketika ada adegan pertempuran, kamu diizinkan untuk muncul. Dragon Bone CIIW memberitahu Long Chen sebelumnya bahwa ada adegan pertarungan dengan pria yang kuat, dan dia harus dipanggil agar dapat menyerap kekuatan jiwa darah dan energi lain, yang kondusif untuk pertumbuhannya. Sekarang, pria ini memalingkan wajahnya dan menolak untuk mengakuinya. Anda tahu, Long Chen dapat membunuh pria di sisi berlawanan dengan tembakan apapun, tetapi CIIW tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi juga mengatakan itu. Aku bilang aku ada di sana, tapi aku tidak bilang aku harus berpartisipasi dalam pertempuran. Kau hanya perlu menggendongku di punggungmu. Anda membiarkan saya membunuh udang kecil semacam ini. Apakah Anda memandang rendah saya? Kata Long Gu CIIW. Anda. Long Chen hampir tidak memuntahkan darah darinya. Long Chen menemukan bahwa sejak dia bertemu dengan Kaisar Naga kekacauan, orang ini sepertinya ingin menunjukkan kebangsawanannya di mana-mana, seolah ingin bersaing dengan Kian Kunding dan Kaisar Naga kekacauan. Mari lakukan bersama. Pada saat ini, orang-orang kuat dari Earth Demon Clan di seberang akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Kekuatan Long Chen berada di luar imajinasi mereka, dan mereka harus bekerja sama untuk membunuh Long Chen. Boom-boom-boom. Orang-orang kuat dari klan Earth Demon ini semuanya memanggil Rune Kaisar Vena, dan aura Kaisar Vena ganda meletus secara menyeluruh, bergegas menuju Long Chen seperti air pasang. Membunuh. Teriak Long Chen dengan marah, memegang lunas Siwe, dan langsung menyerbu pasukan musuh. Saat ini, Guo Ran, Xia Chen, Bai Xi Xi, Yue Zifeng, Bai Xiaolei dan lainnya juga membunuhnya. Puff-puff. Tubuh pedang Dragon Bone Siwe penuh dengan cahaya ilahi, dan tentara Kaisar itu dipotong satu demi satu olehnya. Ketajamannya bahkan membuat takut Long Chen. Ledakan. Pemimpin klan iblis lokal tidak percaya pada kejahatan. Dia memegang garpu langit dan melawan Long Chen dengan keras. Akibatnya, tiga garpu dipotong oleh Keli Yue, hanya menyisakan satu paku. Itu terlihat sangat aneh. Orang baik, kapan kamu menjadi begitu kuat? Long Chen benar-benar terkejut dengan ketajaman Dragon Bone Evil Moon. Cih, jika aku tidak sedikit lebih kuat, aku akan diremehkan sejak lama, jadi apa gunanya? Ketika aku kembali ke keadaan terkuatku, aku akan memenggal kepala Brahma dan menggunakannya sebagai urinoir untukmu. KLCY berkata dengan bangga. Kata-katanya setengah untuk Long Chen dan setengah untuk Kuali Qian Kun. Jelas, semakin tidak senang melihat Qian Kun Cauldron sekarang, dan dia harus berjuang untuk segalanya, jangan sampai Long Chen meremehkannya. Mengambilnya. Mendengar nada Long Gu Si Yue, dia seperti menantu muda yang penuh kebencian, dan dia tidak bisa menahan amarah dan lucu. Pria ini, mengapa dia menjadi begitu berpikiran sempit sekarang? Bos, Legiun mengalami beberapa kesulitan, tolong lihat apakah Anda dapat membantu menyelesaikannya. Teriak Guoran. Ketika Long Chen mendengarnya, dia bahkan tidak memikirkannya, jadi dia langsung membunuhnya. Akibatnya, dia hampir muntah darah setelah bergegas di tengah jalan. Baru kemudian dia menyadari bahwa orang-orang ini dengan perasaan, melihat bahwa tulang naga Si Yue terlalu tajam, memotong satu per satu. Membunuh terlalu keras, saya ingin mengusir Long Chen, dan mereka akan melawan setan tua ini sendiri. Tapi pikirkanlah, dengan tulang naga Si Yue di tangannya, yang disebut Kaisar berdenyut ganda ini sama sekali bukan lawannya, jadi lebih baik biarkan mereka mengumpulkan pengalaman tempur. Long Chen tidak mengatakan apa-apa gelombang tidak ada lagi tembakan, dia meletakkan tulang naga Si Yue di punggungnya, dan hanya membantu semua orang menahan pertempuran. Dengan Long Chen menekan formasi, Guoran, Xia Chen dan yang lainnya segera melepaskan tangan dan kaki mereka, dan bertarung dengan sekuat tenaga melawan Kaisar berurat ganda di hutan belantara besar. Saya harus mengatakan bahwa setan bumi ini memang kuat. Namun, yang lain juga sangat sulit untuk dibunuh, tetapi dengan Yue Zifeng, seorang pria yang menakutkan di antara mereka, semuanya terkendali. Satu jam kemudian, Kaisar berurat ganda terakhir terbunuh di sini, dan semua monster di sana juga musnah, dan pertempuran besar berakhir. Ketika semua orang mulai membersihkan medan perang dan Long Chen melemparkan mayat tak berujung ke ruang yang kacau, Long Chen tiba-tiba menemukan bahwa biji teratai emas menjadi semakin cerah. Ketika cahaya ilahi kemasan menyinari Long Chen, pada saat itu, Long Chen merasa bahwa seluruh dunia cerah. Tampaknya itu adalah cahaya penuntun Long Chen, sehingga Long Chen tidak akan pernah bingung. Ledakan Tepat ketika semua orang selesai membersihkan medan perang dan berencana untuk memperbaikinya di tempat, tiba-tiba tanah meraung dan meledak, perlahan retak, dan sebuah altar besar menembus tanah. Ketika dia melihat altar, jantung Long Chen berdetak kencang. Bab 5259, Klan Tianmo 1 Ledakan Bumi bergetar, gunung-gunung runtuh, dan altar pecah, membawa keagungan tertinggi, dan langit serta bumi berubah warna. Dan ketika Long Chen melihat penampilan altar, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Nafas altar ini sangat mirip dengan altar yang dia temui di Skyfire Demon Realm. Satu-satunya perbedaan adalah nafas altar ini bahkan lebih menakutkan, dan empat kepala di empat sudut altar bahkan lebih menakutkan. Melihat keempat kepala itu, seseorang merasa bahwa jiwa akan tercabik-cabik. Ada keberadaan menakutkan yang tersembunyi di sini. Guoran dan yang lainnya terkejut dengan altar yang menakutkan itu. Di tengah altar, ada telur raksasa, yang ditutupi dengan noda darah, dan noda darah itu berkurang dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, seolah-olah ada sesuatu di dalamnya yang dengan rakus menghisap esensi darah. Pada saat yang sama, semua orang memperhatikan bahwa noda darah di tanah yang dipenuhi darah telah menghilang saat ini, dan semuanya telah diserap olehnya. Mungkin karena inilah altar bisa keluar dari tanah. Ini adalah embryo iblis. Saya membunuh satu di Skyfire Demon Realm, tapi saya tidak menyangka akan bertemu yang kedua secepat ini. Kata Long Chen. Sayangnya, itu sudah matang sepenuhnya, dan cairan asli Hongmeng telah dikonsumsi olehnya. Kian Kun Ding menghela nafas. Di altar itu terakhir kali, apakah itu kuali Kian Kun, tulang naga Si Iwe, atau kuali Yao Yue, mereka semua mendapatkan esensi primordial, yang akan sangat membantu mereka, terutama tulang naga Si Iwe. Dia membuka segel bentuk pertama dari cairan primordial ini, dan itu masih jauh. Ledakan. Altar masih meraung dan meledak, dan murid-murid klan naga memandangi altar yang menakutkan itu dengan ngeri di wajah mereka, semuanya kewalahan oleh paksaannya. Haruskah kita bergerak terlebih dahulu, dan membunuh monster di dalam sebelum membuka segelnya? Long Wu yang menyarankan. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu telah terbangun, dan serangan tidak dapat menghentikannya untuk pecah, dan altar ini telah menyerap darah setan yang tak ada habisnya. Setelah menyerang, itu akan mengaktifkan pertahanannya. Tidak ada yang bisa menahan pukulan yang menguras darah semua iblis yang kuat. Kalau begitu, ayo lari sebelum keluar, seorang murid naga gemetar. Akibatnya, begitu dia selesai berbicara, semua klan naga yang kuat memelototinya, dan murid klan naga segera tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Tidak apa-apa untuk melarikan diri. Ketika Anda bertemu dengan kekuatan yang tak terkalahkan, hal pertama yang harus Anda pikirkan adalah menyelamatkan hidup Anda. Ini tidak memalukan, tetapi pilihan bijak. Namun, yang disebut tak terkalahkan benar-benar tak terkalahkan, atau karena ketakutan di hati, ada perbedaan besar di antara keduanya. Itu juga melarikan diri, yang pertama adalah kebijaksanaan, sedangkan yang terakhir adalah kepengecutan, engkau harus membedakan poin ini dengan jelas. Kata Longchen. Para murid dari klan naga mengangguk. Mereka mengerti apa yang dimaksud Longchen. Tidak ada gunanya melarikan diri dari musuh yang tak terhentikan. Namun mereka bisa mengalahkan lawan, namun jika mereka menyerah karena takut, hal ini akan membuat mereka kehilangan kesempatan untuk menjadi pemain yang kuat. KKK. Retakan mulai muncul di altar, dan kepala keempat binatang raksasa itu bergetar. Orang-orang dapat dengan jelas merasakan bahwa telur raksasa itu menyerap kekuatan keempat kepala untuk memelihara dirinya sendiri. BOOM 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 BOOM. Kepala keempat binatang raksasa itu meledak satu demi satu, semua kekuatannya terkuras, telur raksasa itu berkedip terus-menerus, dan tiba-tiba telur raksasa itu terdiam. Gagal. Guoran dan yang lainnya tercengang. Klik. Begitu Guoran selesai berbicara, cakar tajam memotong kulit telur, dan kemudian sesosok tubuh tinggi keluar dari kulit telur. Ketika sosok itu muncul di depan semua orang, semua orang tidak bisa menahan diri untuk berseru. Ini adalah makhluk yang mirip dengan ras manusia, tubuhnya ditutupi sisik hitam, dia memiliki rambut hitam panjang, bahunya lebar dan punggungnya tebal, dan dia sangat kuat. Begitu dia muncul, paksaan mengerikan dari cara iblis menekan semua orang seperti tembok. Murid-murid klan naga dilarikan oleh paksaan, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Secara naluriah, biarkan mereka mundur. Penampilan makhluk itu hampir sama dengan ras manusia, hanya saja ada pusaran hitam di pupilnya, dan pusaran itu sepertinya mampu menelan semua tahu. Sedot semuanya. Umat manusia. Makhluk itu membuka kulit telur dan melihat longchen. Kejutan muncul di wajahnya yang mati rasa, dan ada kebingungan di matanya, seolah dia tidak tahu di mana dia berada. Nak, kamu akhirnya bangun, ada apa? Anda tidak mengenal saya lagi. Aku ayahmu. Ide. Ayah. Makhluk itu tercengang, dan dia memandang Guoran dengan dingin, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam ingatan yang jauh. Ya, ya, aku ayahmu, ayolah, ayahku akan mengajakmu bermain. Guoran memiliki senyum, baik, di wajahnya, dan melambai ke makhluk itu. Makhluk itu baru saja keluar dari cangkang telur dan dalam keadaan kebingungan. Guoran ingin mengelabui makhluk ini agar menerima tuannya. Dengan cara ini, dia bisa memiliki penolong yang kuat, dan yang terpenting, dia bisa mengerti apa yang terjadi padanya. Melihat adegan ini, Longchen tidak bisa menahan diri untuk beberapa saat. Frekuensi fluktuasi jiwa makhluk iblis ini sangat tinggi, dan kebijaksanaannya pasti tidak kalah dengan ras manusia. Tidak mungkin membodohi dia. Nak, Jangan tercengang, cepat datang ke ayah dan biarkan ayah menyentuh kepalamu. Guoran melambai pada makhluk itu. Makhluk itu masih menatap Guoran dengan wajah bingung. Tiba-tiba matanya bergetar, dan seluruh wajahnya menjadi ganas. Dia meraung dengan marah. Ras manusia sialan, berani menghujat kelan iblis besar. Berdengung. Saat makhluk itu berhenti minum, pusaran di matanya tiba-tiba bergetar, tiba-tiba kehampaan di sekitar Guoran runtuh, Guoran menjerit dan ditelan oleh pusaran itu. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang. Untungnya, Bai Xiaoli bereaksi dengan cepat dan mengaktifkan murid tiga bunga itu. Saat Guoran ditelan pusaran, sosok dewa tiga bunga muncul. Ledakan. Ada ledakan keras gelombang gambar tiga dewa bunga tumpang tindi dengan pusaran hitam, kehampaan meledak, dan sosok Guoran terbang keluar karena malu, Guoran sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak menyangka makhluk ini begitu menakutkan. Jika bukan karena serangan cepat Bai Xiaoli, dia akan ditelan oleh pusaran hitam, dan dia tidak tahu kemana dia akan dipindahkan, tapi dia berharap itu bukan tempat yang bagus. Ras manusia yang rendah hati benar-benar menghujat klan iblis surgawi yang agung, kalian semua pantas mati. Wajah makhluk itu suram, dan niat membunuhnya kejam. Pada saat ini, dia sepertinya akhirnya sadar kembali. Aku benar-benar ingin tahu siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan kata-kata sebesar itu. Long Chen memandangi makhluk yang mengaku sebagai klan iblis, dan berkata dengan dingin. Makhluk dari klan iblis menoleh untuk melihat ke arah Long Chen, pupil matanya sedikit menyusut, dan kemudian senyum muram muncul di wajahnya. Tanpa diduga, saya bisa menemui pengorbanan seperti itu tepat setelah saya meninggalkan Bea Cukai. Oke, kalau begitu gunakan darahmu untuk menyalakan api iblisku. Berdengung Segera setelah suara makhluk klan iblis selesai berbicara, mereka mengambil langkah maju, dan bayangan yang tergambar dalam kehampaan, bergegas menuju Long Chen. Bab 5260, Tubuh Iblis Kekacauan Sangat cepat Saat makhluk dari klan iblis hari itu bergerak, Yue Zifeng dan yang lainnya terkejut. Makhluk dari klan iblis hari itu melangkah maju, seolah tidak terikat oleh ruang dan waktu, dan langsung meninju wajah Long Chen. Menakjubkan Hal yang paling menakutkan adalah tidak ada suara angin dalam hembusan ini, dan tidak ada fluktuasi spasial. Berdengung Cincin berdarah muncul di belakang Long Chen, pakaian perang langit berbintang ditambahkan ke tubuhnya, dan bintang-bintang mengalir di tangannya yang besar, menghalangi dahinya. Meskipun orang kuat dari klan iblis membuat tembakannya secepat kilat, lintasan tembakannya masih ditangkap oleh Long Chen, dan dia memblokirnya dengan presisi. Ledakan Ketika telapak tangan Long Chen menyentuh tinju klan iblis yang kuat, terdengar ledakan keras, dan tinju yang tenang itu tiba-tiba meledak dengan energi yang tak ada habisnya, seperti letusan gunung berapi. Suara keras mengguncang langit, langit bergetar, dan fluktuasi energi yang sangat besar membanjiri hukum langit dan bumi. Anda bisa melihat pecahan ruang dan waktu yang tak berujung terbang. Ukulan ini mengejutkan semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa orang kuat dari ras iblis surgawi ini, yang telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak hanya memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi juga memiliki kekuatan kontrol yang luar biasa. Legiun darah naga semuanya adalah master, dan sekilas orang bisa tahu betapa menakutkannya orang ini. Tidak menakutkan memiliki kekuatan yang kuat. Hal yang paling menakutkan adalah dia bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatannya sendiri. Prajurit darah naga telah mengalahkan yang kuat dengan yang lemah berkali-kali karena mereka dapat mengendalikan kekuatan mereka sendiri dengan hampir sempurna. Oleh karena itu, mereka yang kuat yang jelas lebih kuat dari mereka masih harus menahan kebencian di tangan mereka. Orang kuat dari klan iblis surgawi di depannya tidak hanya memiliki aura kerajaan yang menakutkan, tetapi juga memiliki kekuatan kontrol yang hampir sempurna. Pada saat ini, hati semua orang sangat menakjubkan. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan pria kuat yang benar-benar menakutkan. Ledakan Long Chen bertemu dengan satu telapak tangan, dan kekuatan besar mendorongnya kembali dan lagi. Kekosongan di belakang Long Chen terus meledak. Adegan itu mengejutkan semua orang. Anda tahu, ketika Long Chen menghadapi serangan penuh dari kaisar ras iblis bumi berurat ganda, dia tidak bergerak satu langkah pun. Mereka tidak bisa mengguncang Long Chen sama sekali. Didorong lagi dan lagi. Ledakan Long Chen menginjak kekosongan, tanah di bawah kakinya meledak, dan debu memenuhi langit, dan langkah mundur Long Chen akhirnya berhenti. Pada saat itu, di kedalaman mata Long Chen, niat bertarung tanpa akhir muncul. Setelah bertahun-tahun debut, Long Chen sekali lagi bertemu dengan pria yang sangat kuat. Ledakan Ketika Long Chen menstabilkan sosoknya, bintang-bintang di pakaian pertempuran langit berbintang mengalir, dan kekuatan bintang yang tak ada habisnya mengalir di tubuh Long Chen. Karena Long Chen secara pasif bertahan dan bergegas menemui musuh, dia menderita kerugian besar. Namun, saat ini, Long Chen telah menstabilkan sosoknya dengan mengandalkan kekuatan bintang-bintang besar, dan kerugiannya terbalik. Pada saat ini, Long Chen menginjak kehampaan, rambutnya yang panjang berkibar, dan pakaian perangnya melayang di udara. Tidak peduli seberapa keras orang kuat dari klan iblis surgawi mencoba, Long Chen masih stabil seperti batu. Tadi kamu bilang pengorbanan, apa artinya menyalakan api iblis? Long Chen menyapa musuh dengan satu tangan, menatap orang kuat dari klan iblis. Orang kuat dari klan iblis memandang Long Chen dengan sedikit keterkejutan di matanya, tetapi juga dengan sedikit fanatisme. Dia tersenyum muram dan berkata, Saya seorang jenius yang tiada tarannya di klan. Saya disegel di dalam rahim iblis di alam kaisar manusia setengah langkah. Saya menggunakan kekuatan altar untuk merebut keberuntungan dunia dan membantu saya memadatkan energi iblis yang kacau, menyalakan api iblis yang kacau, dan memunculkan kembali tubuh iblis yang kacau. Saya sedang tidur nyenyak, dan Anda memaksa saya untuk membangunkan saya. Saya tidak punya harapan untuk menyalakan api iblis, tetapi semangat Anda begitu kuat sehingga menelan energi Anda. Saya memiliki kesempatan yang sama. Sepertinya semua ini adalah kehendak Tuhan, hahaha. Makhluk dari klan iblis hari itu memandang ke langit dan tertawa terbahak-bahak. Ternyata orang ini adalah jenius dari klan iblis surgawi dengan bakat yang kuat, tetapi karena dia lahir di era yang salah, klannya menyegelnya di altar. Semoga berhasil, mengambil hukum 10 ribu cara, mengintegrasikan keberuntungan sembilan surga, berharap suatu hari dapat menyalakan api iblis langit dan mereproduksi tubuh iblis yang kacau balau. The Chaos Demon Physique adalah fisik super kuat dari klan iblis langit. Ini relatif umum di era kekacauan, tetapi setelah era kekacauan berakhir, fisik ini sulit muncul. Namun, klan iblis surgawi memiliki metode rahasia, yang dapat mengumpulkan energi melalui altar dan membentuk kembali tubuh iblis kekacauan, tetapi pembentukan kembali semacam ini membutuhkan tenaga dan sumber daya material yang tak ada habisnya, dan juga membutuhkan akumulasi bertahun-tahun tanpa akhir. Jadi, sangat sulit untuk membuat Chaos Demon Body, dan itu juga membutuhkan sedikit keberuntungan. Jika Anda tidak beruntung dan altar gagal di tengah jalan, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Altar di Skyfire Demon Teritori didaur ulang oleh Long Chen sebagai produk limbah. Sekarang, Long Chen telah menemukan altar semacam ini lagi. Saya harus mengatakan bahwa makhluk di dua altar ini tidak terlalu beruntung. Ini baik. Setelah mendengar kata-kata orang kuat dari klan iblis surgawi, Long Chen pada dasarnya memahami kegunaan altar ini, dan pada saat yang sama memahami bahwa iblis bumi berada di atas iblis manusia, dan iblis surgawi berada di atas iblis bumi, dan iblis surgawi adalah penguasa mereka. Janin iblis yang dibunuh Long Chen terakhir kali di Skyfire Demon Realm juga merupakan orang kuat dari klan iblis langit. Jenius yang tak tertandingi, bukankah itu sedikit berlebihan? Long Chen menggelengkan kepalanya. Bodoh? Jika ini bukan penampilan yang tiada taraf, bagaimana kamu bisa memiliki kualifikasi untuk mencurahkan seluruh kekuatanmu untuk membangun altar? Melihat keraguan Long Chen, klan iblis yang kuat mencibir hari itu. Kekuatan satu keluarga, artinya, ada lebih dari satu keluarga iblis surgawi. Long Chen segera memahami poin kuncinya. Tentu saja, ada ribuan klan di klan iblis surgawi kita, dan yang kuat seperti awan. Cepat atau lambat, kalian manusia harus tunduk pada klan iblis surgawi kami dan terus menjadi budak. Yang kuat berkata dengan dingin. Terus menjadi budak, apa maksudmu? Kata Long Chen dengan wajah muram. Kalimat ini jelas membuatnya marah, dan kemarahan yang tak terlihat tumbuh di dalam hatinya. Hari itu, pembangkit tenaga iblis memandang Long Chen, dan berkata dengan mengejek, apakah tidak ada catatan dalam sejarah ras manusia Anda gelombang? Di era kekacauan, banyak ras manusia Anda adalah budak yang dibesarkan oleh klan iblis surgawi kita. Ini adalah fakta yang tidak pernah bisa Anda ubah. Ras manusia Anda akan selalu rendah hati di depan ras iblis. Iblis surgawi yang agung. Petik 2 Orang kuat dari klan iblis surgawi menekan Long Chen dengan tinjunya dan menatap Long Chen, matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan, seolah-olah dia adalah kaisar yang terlahir dan akan selalu berada di atas umat manusia. KKK Saya tidak tahu apakah itu karena orang kuat Heavenly Demon Rache membuat marah Long Chen. Lengan Long Chen gemetar, dan kekuatannya sepertinya menyusut. Berdengung. Lengan Long Chen bengkok, dan hari itu klan iblis yang kuat menempel pada Long Chen sejenak. Patah. Tangan besar penuh bintang menamparkan wajahnya dengan keras. Terima kasih telah menonton!